turun dari atas ke bawah dan semua orang-orang yang ada di bawah mendapatkan air tersebut namun ada yang tidak mendapatkan air bawah yang turun dari atas ke bawah pertanyaannya adalah siapa mereka yang tidak mendapatkan air yang turun dari tingkat yang tinggi ke bawah yaitu mereka yang membuat bendungan mereka yang membuat kris air sehingga mereka tidak kebagaian istri nah, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah bendungan itulah yang namanya dosa bila kita melakukan dosa baik kepada Allah ada atasan kita ada sesama dan juga mungkin para takut ke bawah kita maka itu akan menjadi bendungan itu akan menjadi perisai yang mengalami datang dari sini atas hal ini pertanyaan lagi gimana caranya agar kita bisa menjepol bendungan tersebut perisai yang ada dalam diri kita yang namanya dosa agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya rizkinya berlimpah bagi kita caranya adalah senantiasa beristighfar ditanggungkan kepada Allah di tanggungkan kepada Allah bertahuan atas kehilangan kita baik kepada Allah sesama dan juga mungkin orang lain sahabat bapak-ibu bapak-ibu sedanggungkan di bawah mulia dimana hal ini Allah telah sebutkan dalam firmanya yang mulia surat ayat 10 dan 11 saat ketika Nabi Muhammad datang pada kumatnya wahai kematku fakultus tabiru ayo ucapkan istighfar minta andung pada Allah atas kehilangan kalian kesalahan kalian dosa-dosa kalian biasa umat yang agak kurang soleh kurang baik agak malu selalu bertanya wahai Nuh kalau kami sudah beristighfar kira-kira apa yang Allah berikan kepada kami bukan Nuh lagi yang menjawab bapak-ibu atas pertanyaan umatnya ini Allah jawab dalam surat ayat yang ke-11 dimana Allah subhanahu kalau mencinta alam semesta berfirman bahwa ketika kamu minta ampun pada Tuhanmu bertawab atas kehilangan kalian pada Tuhanmu maka Allah akan mencurahkan krisi dari langit seperti hujan yang lebat bagi 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 misalnya dapat hidup hidup biji-biji hujan yang jatuh dari langit ke bumi tentu ada yang besar hidupnya itulah karunia itulah rahmat kasih saya kriski yang akan dicurahkan pada apa-apanya yang telah bersih hatinya dan penyakit hati iri dengi hasan kriak ujung takabur dan penyakit hati lainnya dan yang terbesar adalah itu bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah s.w.t jika kita sudah beristih dan minta kepada Allah maka kajian yang pertama Allah beristih kita sedikit tetapi yurus s.w.a.w. s.w.a.w. aneikum mitra yaitu jubah riski yang sangat berlimpah kalau tadi masih ada bendungan maka yang kenanya kecikan-kecikannya saja yang kita dapat di halnya lewat samping kiri kita dari atas ketika kita sudah jepung maka kita akan kebanjiran riski kebanjiran tamu dan kita pun mendapatkan bonus dari yang lainnya bapak ibu sekalian dan dimuliakan oleh Allah sebagai manusia sering tinggi sungai harta benar-benar yang tergantakan oleh Allah hal ini Allah sebutkan dalam ayat kemudiannya kajaman gerbang ketika orang meminta kampung pada Allah menjemput risai yang ada dalam terima kasih